Menjelang Natal dan pergantian tahun baru, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Cimahi, Jawa Barat meningkat. Tak hanya cabai dan beras, harga telur dan gula pasir juga naik hingga sulit didapatkan. Harga sejumlah bahan pokok di pasar atas Cimahi, Jawa Barat terus naik. Kenaikan harga cabai disusul dengan kenaikan harga beras, telur dan gula. Sebelumnya harga semua jenis cabai naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Kini harga telur ayam naik dari 24 ribu menjadi 28 ribu rupiah per kilogram. Sementara gula pasir dari 15 ribu rupiah per kilogram menjadi 18 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, sudah hampir satu pekan pasokan gula pasir sulit didapatkan meski harganya mahal. Tiga minggu kebelakang itu gula masih di level bisa jual 15, 16, sekarang melesat ke 17, sampai 18. Pak, ini kan selutar lagi tahun baru, ini kemungkinan naik atau turun? Oh, kemungkinan ini lebih naik terus. Kalau tidak ada pemerintah menengah dalam artian ya apa operasi pasar, kalau gitu kemungkinan ini terus. Meski sejumlah harga sudah merangkak naik, pedagang memperkirakan akan terus mengalami kenaikan harga hingga Natal dan tahun baru berakhir. Dari Kota Cimai, Jawa Barat, Iwono Wahyu, melaporkan.